Intro Hai hai hai, bertemu lagi dengan saya di channel kesayangan kita semua dengan YouTube channel, channel yang membahas tentang traveling, cooking, wisata kuliner, dan juga wisata ke tempat-tempat lainnya Nah Sobat Lenca, pada kali ini kita akan membahas tentang wisata kuliner yang ada di daerah Serpong Nah Sobat Lenca, kita akan ke tempat stick yang lagi viral loh di FYP TikTok Nah penasaran kan, ini tuh macam kayak stick tenda gitu ya, tapi harganya ramah banget untuk di kantong Penasaran kan Sobat Lenca, kayak gimana stick yang enak dan viral yang dibuka di malam hari dan hanya di tenda tapi kualitasnya oke banget, ikutin terus ya videonya sampai akhir Nah Sobat Lenca, sebelum kita lanjutkan lagi videonya Alangkah baiknya jika kalian subscribe terlebih dahulu channel Lenengan Kenapa agar Lenengan selalu memberikan video-video terbaru, update tentang wisata kuliner, traveling, dan lain-lain ya Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan juga sudah memberikan komentar di kolom komentar Nah Sobat Lenca, terakhir jangan lupa juga ya untuk tekan tombol loncengnya Kenapa? Agar kalian selalu mendapatkan update-update informasi yang hits, hype, dan viral dari Lenengan Youtube Channel Nah Sobat Lenca, sesampainya di lokasi memang kita dihadapkan dengan beberapa macam pilihan makanan banyak banget ya Disini kalian bisa memilih sesuai dengan setelah karian Disini banyak banget makanan-makanan yang beraneka ragam jenisnya loh Mulai dari makanan western maupun makanan sunda dan juga makanan-makanan tradisional lainnya Sebenernya disini kita sambil nunggu tempat yang kita pesan berhubung tempatnya tuh rame banget Jadi kita sambil mengelilingi pasar malam yang isinya tuh makanan semua Jadi ini tuh surga kuliner banget ya Sobat Lenca Nah disini juga konsepnya tuh kayak street food gitu ya Karena bukanya memang di tenda Jadi macam-macam ada Chinese food Nah ini adalah me time tempat yang akan kita kunjungi Nah disini ada beberapa menu nya Ada sirloin, ada ribey Dengan harga yang gak kalah miring ya Sobat Lenca Bayangin aja sirloin cuma 75 ribu rupiah Ribey cuma 80 ribu rupiah aja Nah tapi disini kita lihat ya List antrian wedding listnya tuh udah panjang banget Jadi kita harus menulis nama kita terlebih dahulu Kita tulis nama gitu ya buat wedding list Dan nanti akan dipanggil buat order menu nya Tapi gak langsung duduk alias kita mesen dulu di luar Masih nunggu lagi sih tapi gak lama Nah pas dipanggil berikutnya itu selanjutnya baru kita lihat Tinggal duduk makan deh sticknya udah ridi Tapi disini saya lihat banyak banget loh nama-namanya Jadi saya putuskan untuk berkeliling-keliling dulu melihat Beranekaraga makanan lainnya dulu ya Sambil nunggu dipanggil So buat kalian Sobat Lenca Kalau kalian datang kesini Fix harus ambil nomor antrian dulu ya Kenapa? Jangan ketipu karena kelihatannya tuh sepi Padahal wedding listnya udah berjibun ya Banyak banget Sobat Lenca Dan nanti setelah kita tulis nama Baru deh kita keliling-keliling Sambil nunggu untuk dipanggil Disini banyak banget nih Ada nasi uduk kebon kacang Ada nasi kokaki sapi Ada juga nasi goreng suroboyo Dan ada pecelele martabak Banyak banget ini bener-bener surganya wisata kuliner sih Di Tangerang So buat kalian yang memang sedang ada di Tangerang Atau sedang berkunjung di Tangerang Bisa langsung datang kesini Dan gak hanya itu Jajanan-jajanan kecil Snack-snack ringan juga ada ya Sobat Lenca Mulai dari telur gulung Mulai dari creepers Mulai dari grovel Mulai dari grovel Sampai sari tebung murni Asli ada Nih liat sendiri ya Disini ada grovel yang buy one get one Lagi promo nih Dan juga ada creepers Nih liat sendiri ya Caranya bikinnya tuh unik ya Jadi kita liat langsung disini Untuk bikin creepers-creepers gitu ya Sobat Lenca Nah kita pesen satu Gimana? Penasaran kan? Nanti kita tulisan lagi ya videonya Nah Sobat Lenca Ternyata kita sudah dipanggil nih Oke kita akan mulai pesan menunya Disini ada sirloin Ada rib eye Dan juga ada tenderloin Nah just for information ya Sobat Lenca Untuk sirloin sendiri tuh harganya cuma 75 ribu rupiah aja loh 200 gram Disini juga ada yang 400 gram Tapi kita memilih untuk yang 200 gram Dan disini juga Bisa pesan bayarnya Bisa lewat payment cashless ya Bisa juga debit Atau scan QR Nah habis nanti kita pesan ini Kita masih nunggu lagi Untuk dipanggil yang kedua Dipanggil ini Sama masnya pelayanannya Juga ramah banget loh Nah setelah itu nanti kita dipanggil lagi Dan masuk deh Langsung menikmati sticknya Oke disini kita akan pesan minuman Dan juga makanannya ya Sobat Lenca Setelah kita pesan Kita akan bayar dengan scan QR barcode nya Disini bisa debit juga sih Tapi kita memilih untuk scan QR barcode Nah setelah selesai Baru deh Nanti kita tunggu lagi untuk dipanggil Sobat Lenca unik banget kan Konsepnya tuh tenda Dan ini salah satu tempat favoritku Kalau lagi ngidam stick banget Nah pas akhir bulan gini Karena harganya murah dan enak Cocok banget nih Buat kita makan stick di akhir bulan Nah kita juga bisa lihat-lihat ya Menu-menu lainnya Jadi nanti kalau misalnya pesan Next order bisa menu lainnya Nah untuk stick mereka sendiri Itu yang best seller itu adalah Melty Kui Atau Sirloinnya juga best seller sih Dan ini sering juga dipesan Rip Eye Atau tenderloinnya Disajikan dengan Friend Fresh Dan juga ada Long Bean Yang gurih banget Untuk kematangannya sih Kita bisa pesen ya Bisa medium Atau medium well Sesuai dengan Keinginan kita masing-masing Dan sausnya pun Adalah barbecue Mushroom Dan masih banyak lainnya Sticknya enak banget Menurut saya sih Dengan harga segitu worth it lah ya Dan Kita lihat disini Sudah Didatangkan stick kita nih Teman-teman Dan ini Dipanggangnya Seperti ini caranya Dibalik Setelah itu baru dikirim ke Pemesannya Nah sobat lenca Disini tuh dagingnya tuh Tebal banget dan enak ya Mereka tuh Pake bumbu raci Kan mereka sendiri Dan dagingnya udah Dimarinet dulu Sebelumnya Jadi biar nyerep Bumbunya gitu ya Dan tampilannya Apa tazingnya tuh Banget Keren banget Nah ini dia penampakannya Sobat lenca Lihat sendiri ya Setembel ini dagingnya Dan untuk sausnya sendiri Itu bisa refill ya Free refill Dan Kita paling recommended Untuk sausnya itu Adalah Black pepper Atau mushroom Nah black peppernya tuh Enak banget Saya sampai berkali-kali Refill loh Sobat lenca Nih lihat sendiri ya Sobat lenca Untuk rib eye-nya Kita lihat disini Kita pesan yang Medium rare Dan Kalian lihat sendiri ya Juicy banget Untuk Dagingnya Dan satu lagi Saya pesan lagi Disini Untuk yang Tenderloin Nah Tenderloin sendiri Kita pesan Medium rare juga ya Jadi Medium rare itu Gak terlalu matang Tingkat kematangannya itu Jadi masih juicy banget Untuk Bagian dalam Dagingnya Dan Nanti kita akan Gunakan Saus Disini Saya pesan Sausnya Black pepper ya Sobat lenca Sebenarnya ada berbagai macam Saus ya Seperti yang tadi di awal Saya bilang Ada mushroom Dan juga Ada barbecue Akan tetapi Kami disini Spesial Ingin yang Black pepper Karena enak banget sih Menurut kami Saus yang black peppernya Nah Nih lihat sendiri ya Dengan dipotongnya Daging Masih merah banget Dalemnya Dan ini tuh Juicy banget Nanti habis itu Baru dicelupin ke Saus Black peppernya Hmm Enak banget ya Sobat lenca Kalian Mesti banget coba Untuk Me time sendiri Itu berlokasi Di kawasan Pasan modern Paramount Gading Serpong Warung stick Me time ini Sering kali Didatangi oleh Para pencinta Olahan Daging panggang Dan Tempat ini Buka dari pukul 16.30 Sampai jam 22.00 Jadi kalian bisa Setting waktu deh Untuk mencoba Me time Karena ini Enasannya Selain enak Harganya juga Murah di kantong Nah Sobat lenca Udah kebayang dong Daging stebel ini Dicocol sama Saus mushroom Atau black pepper Cita rasanya Yang gurih Dan lejat Itu pasti Bakar Langsung lumer Di mulut Nah Sobat lenca Tunggu apa lagi ya Yang jelas seluruh racikan saus tersebut Memiliki cita rasa Yang benar-benar Pas buat dicocol sama stick Pokoknya enak banget Rasanya dijamin Gurih dan nikmat Seakan gak ada puasnya Untuk terus menghabiskan Seporsi Stick sirloin ini ya Sobat lenca Pokoknya Yang belum coba Bakalan nyesel deh Nah Kalau belum kenyang Masih ada loh Makanan pendamping lainnya Yang ikut disajikan Dengan sticknya Ada kentang goreng Dan ada sayur bunci juga Yang udah ditumis gitu ya Nah sobat lenca Sampai juga kita di penghujung Terima kasih Bagi yang sudah Mengikuti review ini Sampai akhir Semoga bermanfaat ya Sobat lenca See you on my next video Yang pasti lebih Keren lagi Happy next week And sobat lenca See you on my next video And bye-bye